Pemirsa Garuda TV pada penghujung berita saluran 8 pagi pada hari ini, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan kebutuhan pokok dari Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Berikut tayangannya. Pemirsa Garuda TV kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapati dari pedagang Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur. Harga beberapa jenis cabai pada hari ini terus mengalami penurunan, diantaranya yakni harga cabai rawit merah yang kini dijual Rp69.700 per kilogram, turun Rp413. Harga cabai rawit hijau juga turun Rp53.900 per kilogram, harga cabai merah keriting turun di angka Rp49.350 per kilogram, dan harga cabai merah besar turun di angka Rp51.900 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih masih mengalami perbedaan harga pada hari ini. Bawang merah dijual Rp41.700 per kilogram, naik Rp37.000. Namun, untuk harga bawang putih justru turun di angka Rp32.200 per kilogram, untuk telur ayam dijual Rp27.200 per kilogram, dan harga minyak goreng curah dijual di angka Rp16.000 per kilogram. Sedangkan ayam negeri dijual Rp37.100 per ekor, dan harga daging sapi dijual Rp140.400 per kilogram. Sementara itu, harga beras untuk tipe ramos dijual Rp11.400 per kilogram, harga gula pasir dibanderol Rp14.500 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.800 per kilogram, dan harga garam dijual Rp3.850 per 250 gram. Terima kasih telah menonton!